SD maupun SMP atau SMA ya, itu gue rasa kayaknya sekitar 12 minggu Tapi sekarang gue nyesel Itu sekolahnya Ahmad Dhani, Maya, Estianti, semua sekolah Halo semuanya, balik lagi ke family Gustaman, tanya jawab Aneh Iya padahal yang paksa Padahal gue sih gak mau jawab ya, cuma dia dipaksa gitu Jadi hari ini kita punya 2 orang yang siap ditanya-tanya Terserah kalian mau nanya apa aja, eh gak deh gitu menurut gue sebenernya Coba perkenalkan namanya dari mbak yang ini Halo, gue salah satu member dari Dialog Podcast Jangan lupa di pola Alia, ya itu aja sih Dan mbak yang ini, nama gue Melisa Udah, udah gitu aja Jadi hari ini kita mau ngomongin topik apa? Gak tau Yang gue tau loh ya Jadi hari ini kita mau ngomongin topik yang agak sedikit serius Buat adik-adik yang ada di Indonesia Judulnya tentang perbandingan antara sekolah di Swiss dan di Indonesia Khususnya buat Kita keteng dulu Khususnya buat mereka-mereka ini Salah satu dari mereka pernah sekolah di Indonesia dari SD sampai SMA Oke, kita mulai aja ya Jadi kita sekarang harus cari tau dulu sebenernya siapa yang pernah sekolah di Indonesia siapa yang pernah sekolah di Swiss Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Mendingan kita tanya-tanya langsung, oke? Coba sekarang tunjuk tangan siapa yang pernah sekolah di Swiss? Pernah kan? Pernah Gak, dari SD sampai SMA di Swiss? SD sampai SMA, lu di situ gak? Gak Asalnya gue, ya dari SD deh Dan yang dari SD sampai SMA di Indonesia? Asalnya pertanyaan lu salah, soalnya kita masih di sini sekarang Gak, kalau lu bilang SD sama SMA Gak, 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 udah tinggal jawab aja Gitu, dia emang gitu Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama, oke? Hmm Untuk Mbak Alia Mbak Alia Waktu SD sekolah di mana di sini? Di sekolahan, Kak Iya Nama sekolahnya apa? Kak Nama sekolahnya adalah Schule Rivenacht Schule Rivenacht Oke Kalau Melisa sekolah di Indonesia, di Jakarta, Kak? Atau di Bandung? Atau di Jogja? Atau di Kak Sumatera? Gimana? Kan gak pada tau ya lo liat gue kayak gini Mendok-medok gimana gitu Gitu Jadi gue dari Surabaya Dari Surabaya Oke Kalau di Surabaya, sekolah di mana? Gue SD itu sekolah di swasta Sekolah Insan Mulia Surabaya Kalau mau di cek Di bawah ini Ya, sebentar gue tulis Nolok sekolah mereka Ya Aduh kok gue Nah, tadi kan Melisa bilang dia sekolah di sekolah swasta Kalau Di Swiss ada gak sih sekolah negeri atau sekolah swasta gitu? Aslinya ada Cuma Di sini perbedaannya Ya sama sih Saya di negeri sama swasta Ada yang privat sama yang gak privat Cuma yang privat gak terlalu banyak Dan Kalau gue sendiri sih gue gak masuk yang privat Kenapa gak masuk privat? Karena gue apa gitu Padahal di Indonesia terkenal kayak sekolah swasta lebih kece Dikarenakan Gak tau sih Kalau sekarang ya menurut gue Tapi waktu itu menurut keluarga gue kali ya Standar sekolah swasta ataupun negeri itu sama aja Dan di sini juga di haruskan Anak-anak lo tuh sekolah Di sekolahan yang terdekat dari rumah lo Dan itu jadi lo gak milih-milih Jadi biasa satu kecamatan ada satu sekolah Jadi lo otomatis masuk sekolah itu Enak gak sih kayak gitu Jadi kan lo sekolah sama Sama temen-temen deket rumah lo semua Jadi lo ke sekolah tinggal jalan kaki Iya Jadi temen sekolah slash temen komplek Kalau lo berapa jauh dari rumah ke sekolah? Kalau lo pas SD gak terlalu jauh sih Paling setengah jam Setengah jam Naik mobil Pake macet gak tuh di Sarabaya? Dulu belum macet sih Dulu masih lancar-lancar Oh karena prinses lah deh dianterin Dianterin Dituntun Nah ada perbedaan gak Masa sekolah SD di Swiss dan Indonesia? Berapa tahun di Kalau di Indonesia 6 tahun Di sini juga sama sih Cuma mungkin yang beda adalah Umur masuknya Kayak di sini tuh umur 7 tahun Itu masih normal lo baru masuk SD Kalau di Indonesia 6 tahun Tapi sekarang udah mulai 7 tahun kayaknya Begitulah Jadi gue gak telah Jadi gini Selama SD kalau lo pada masih inget Banyakan belajar atau banyakan main sebenernya? Oh gue tipe Gak tau sih gak inget sih Lu nanya SD atau siapa yang? SD Masih kita masih ngebahas tentang SD sekarang Gimana ya soalnya? Kalau di sekolah Banyakan main atau banyakan main? Lo udah jadi dulu deh yang jawab dulu Kalau sekolah gue kan sekolah Namanya aja sekolah alam Jadi sekolah gue tuh bener-bener kita belajar di alam Jadi kita tuh pas gue SMP Eh SD ya Gue tuh jarang banget belajar di kelas Kita tuh bahkan main Jadi keluar jalan-jalan Jadi lo keling mulu dong? Jadi sekolah kita tuh kayak Pas dulu ya Pas dulu SD gue tuh kayak Ada 2 hektare atau apa Waduh Belaya sayang banget Jadi tuh kayak pinggir-pinggirnya tuh sawah Bener-bener sawah Jadi kita pas SD tuh kelas 1 Kelas 2 tuh main-main tuh mainnya ya di sawah Kalau gue pas SD ya Enak juga ya Enak sawah Enak sawah Boleh-boleh Kalau di Swiss? Kalau di sini Menurut Dari Apa yang gue liat sekarang itu Jadi Selama lo SD tuh sama sekali gak ada pressure sama pelajaran Jadi gak bisa dibilang gue ngel belajar juga Tapi juga gak bisa dibilang gue mainnya kebanyakan juga Karena itu karena sangat imbang banget gitu loh Jadi Akhirnya buat dirumah PR tuh sama sekali gak banyak Jadi lo ada waktu untuk hobi dan lain-lain gitu juga Jadi menurut gue sangat imbang lah Gak bisa dibilang mana yang lebih banyak Mana yang lebih dikit Antara belajar sama main Oke Terus Selanjutnya Kalau di Indo kan kita tau Ada Ebtanas tuh Kelas 6 Masih ada gak sih? Maaf Gak tau itu apa Nah kalau di Ebtanas itu kayak Ujian kelulusan SD Untuk masuk SMT Untuk SMP Untuk SMP Iya Oke 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 Jadi kalau di Swiss itu ada gak sih Ujian Buat dinyatain kalau lo tuh udah lulus SD gitu Jawabannya adalah tidak Disini gak ada Jadi untuk dari SD ke SMP Itu hanya purely dilihat dari nilai lo Nilai akhir kelas 6 itu Jadi selama 1 tahun di kelas 6 itu Lo banyak tes 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 exam gitu Kayak Setiap Kelas berapa itu? 6 kelas 6 gitu Jadi lo ntar setiap Kayak ada weekly Test gitu kan Jadi kayak setiap 2 minggu Setiap 3 minggu lo ada tes tes Terus ntar diambil averagenya Dari setiap pelajaran Terus dilihat dari nilai itu Lo masuk ke SMP atau enggak gitu Jadi lo either ngulang kelas Eh ngulang kelas Atau lo gak udah masuk SMP Ngulang kelas tuh berarti ngulang kelas 6 Iya ngulang kelas 6 Jadi misalnya tapi Itu kalau lo jeblok anjlok banget gitu Cuma Ada perbedaannya disini Perbedaannya itu adalah Lo masuk SMP yang mana Gitu Kita itu Karena kita bahas di selanjutnya Pas kita bahas tentang SMP oke Benar Kalau Lo gimana mengalami eptanas Tertekan gak? Itu kan lo kayak masih umur 12 tahun ya Terus lo udah harus ujian Terus nentuin Setelah ini lo lulus atau enggak SD Terus lo harus masuk SMP Kalau gue dulu itu Beli soal gak? Masih SD ya? Kalau gue dulu tuh Cuma beli kilok depan Kalau gue tuh dulu Shoknya karena sekolah gue Sumpah gue kelilipannya ya Shok banget Shoknya itu karena gue Sekolah gue kan gue tadi bilang awal tadi kan Sukanya main kan Jadi kita tuh kayak Belajar ya belajar sambil have fun Sesuai passionnya kita Tuh pantes Karena lo paling duka Have fun Hefan Padahal lo lulus hobi Titik 2 Have fun Okay Nah Makanya Shoknya itu pas yang kelas 6 Kita tahu ada eptanas Kita bener-bener harus belajar Jadi kita itu bener-bener belajarnya baru ya kelas 6 Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5 Kita belajar Tapi semacam belajar have fun Lo maunya apa Lo jadi belajar bersenang-senang gitu Cara belajarnya tuh diajak Dikasih sambil bermain gitu Iya 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 Ngerti Enggak Gitu Karena kalo kelamaan di Swiss Jadi lo gak ngerti gitu Oke Terus Oke Selanjutnya Ini di luar konteks sekolah ya Oke Lo sekolah kan dari pagi sampai siang atau sampai sore di Swiss? Pagi sampai siang pulang makan siang terus abis itu ke sekolah lagi sampai sore? Kalo lo di Indonesia? Dari Surabaya? Dari pagi sampai sore lunchnya di sekolah Iya dapet lunch dari sekolah Terus Pas lo SD itu lo masih punya waktu gak buat les tambahan itu? Kayak kalo dulu gue di Jakarta tuh ada les tambahan Les bahasa Inggris atau les kumun Apapun itu matematika Kalo Gatau ya kalo gue sih gak Gak pernah les apa-apa disini Selama gue SD ya Gak ada les tambahan gitu lah yang di luar waktu jam sekolah Atau les musik, les piano Gak ada Nah itu yang gue sesali kenapa saat itu tidak gitu ya Ya udah penyesalan emang Iya penyesalan emang berakhir gitu Kalo gue kalo misalnya setelah sekolah ya Lesnya les-les kayak gambar, les main apa musik gitu-gitu sih Ternyata Les berenang Tapi waktu banyak banget cuy Cuman gue aja yang Gak tau gue gak tau orang tua gue yang kurang inisiatif Tapi anyways Agak menyesal gitu Oke Jadi sekarang kita masuk ke transisi dari SD ke SMP Proses lo gimana? Udah apakah lo otomatis masuk SMP yang cuma ada di daerah rumah lo doang? Atau lo harus apply-apply ke beberapa SMP yang ada di Lo tinggal di kantor mana sih? Mungkin gue jelasin dulu Disini sistem sekolah tuh SD Eh gak TK SD SMP Itu kebanyakan satu tempat gitu Jadi satu sekolahan Dimana ada SD nya Ada SMP nya Dan ada TK nya Jadi Jadi Otomatis lo abis Kalo lo SMP disitu Eh Kalo lo SD disitu Terus lo masuk SMP Ya SMP nya disitu juga Kecuali lo pindah rumah Nah itu beda cerita lagi Cuman karena waktu Di Gue Gue gak pindah juga Jadi SMP gue sama aja tempatnya sama SD gue Oke Terus lo gak pake apply-apply Udah otomatis lo masuk sekolah itu? Ya jadi gak apply-apply enggak Jadi tuh kayak lo Kayak lo nurusin aja gitu Disini juga gak ada Gimana ya Disini tuh juga gak ada perbedaan SD sama SMP Yang segitu signifikan Jadi dibilangnya tuh kelas 1 Sampai kelas 9 Gitu Jadi lo abis kelas 6 Ya lo kelas 7 Gitu Enggak Kita gak bilangnya SD Terus abis itu lo masuk SMP Terus yang SD sama SMP Itu adalah sistem yang berbeda Gitu-gitu sama orang lain enggak Tapi di Indonesia Sekarang juga ngomongnya gitu kan Kelas 7 Saat itu kan Kelas 6, kelas 7 Iya Tapi pas jaman gue masih SD SMP Oh kalo gue udah kelas 7 Kelas 8 Iya Ternyata ketauan dia beda generasi Sama yang interviewnya Beda berapa? Gak cuman bedanya Kalo ditanya kan mungkin Melisa waktu itu deg-degan Karena ada ujian Kalo gue sih deg-degan Apa ya Deg-degan untuk Biar nilai akhir gue tuh Average gue gak anjlok gitu Karena Disini tuh dibedain Lo SMP tuh lo bisa masuk kelas advance Atau kelas alternatif Biar baik aja ngomongnya gitu Ya 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 Jadi ada kelas advance sama kelas alternatif Dan depends on your average di kelas 6 itu Lo ntar masuk kelas advance Advanced atau kelas alternatifnya gitu Yang masuk kelas advance itu Rate 1 sampai 10 atau 1 sampai 4 disini? Hah? Skor? Skoring penilaian? Oke itu salah Pertama gue koreksi dulu ya Disini scoringnya tuh 1 sampai 6 6 paling tinggi Oke Dan di 4 mata pelajaran lo tuh harus mendapati 5.0 5.0 Oke Dan 4 pelajaran main itu Jadi rata-rata lo harus di atas 5 Iya Baru bisa masuk ke sekolah Enggak Kalo masuk ke kelas advance 5 50 Jadi gak bisa 4.9 Gak bisa Jadi lo makanya gue deg-degannya disitu Karena lo selama setahun itu tuh lo harus stabil aja gitu Nilai lo gak turun gitu Berarti nilainya tuh cuma dari kelas 6 doang? Iya Cuma di dateng dari kelas 6 nya itu doang Oke Jadi situ aja Terus kalo lo Apakah lo apply ke sekolah-sekolah Kan misalnya Kayak Kalau misalnya lo masuk negeri Lo harus apply Ehm Let's say 5 sekolah Terus masukin input nilai gitu-gitu Terus nanti lo ditentuin Berdasarkan sistem yang ada Lo masuk Sekolah mana Sekolah mana Apakah menurut zona Gimana Kalo gue pas dari SD ke SMP sih gue Stay di sekolah yang sama ya Karena nyokap sama bokap gue tuh Kayak Lebih mementingkan akhlak gue Daripada harus ke sekolah Di sekolah yang Ehm Terkenal gitu Makanya gue Tetep stay di sekolah Sekolah alam Sekolah alam Sekolah alam misalnya gue itu Adakah lo seneng gak sih di sekolah alam itu? Ya gue seneng sih Karena emang Kalo menurut gue tuh Sekolahnya bener-bener lo Bisa have fun disana Lo sama guru lo itu Kayak bener-bener deket Lo bisa curhat sama guru-guru lo Dan guru-guru lo tuh kayak yang bener-bener Orang tua kedua lo lah Kalo misalnya lo sekolah di sana Gitu Gitu Oke Mungkin anak gue gue suruh masuk yang itu juga ya Ya Mau gak mendok ya gue? Gak apa-apa Asal bener-bener akhlaknya waktu itu Dapet sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Waduh Waduh Pencorengan sama baik nih Oke Jadi SMP kayak gitu Ada gak sih kesan-kesan tersendiri Waktu SMP Apakah lo lebih Ngerasa lebih Gimana ya Lebih Pertama kali jadi cinta Pas SMP Atau lo mulai Mulai dandan pas SMP Pokoknya mulai SMP itu Itu mulai dimana gue iri sama orang-orang yang SMP di Indonesia Pokoknya